Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini saya ya lagi berada di wilayah depok ya tepatnya di daerah tapos dibelakang saya ini ada rumah deretan tuh sudah jadi berbaris rapih cantik banget ya tuh seperti ini ya ini rumah di daerah celangkap tapos rumahnya dua lantai ya cicilannya mulai 4 jutaan saja ya ini sungguh tidak sopan langsung buka langsung jualan ya izin saya perkenalkan diri dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Deni Rosadi saya salah satu agent dari pilih rumah ya pilih rumah agensi properti yang fokus memasakkan properti-properti yang ada di wilayah Jaboditabek khususnya ya Jaboditabek di Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi saat ini saya ada di kota Depok ya tempatnya di daerah tapos saya hari ini bismillah menawarkan rumah ya klaster one gate system dan unitnya fasadnya seperti ini tuh saya ujukin ya tuh seperti ini ini jalannya rohnya masih dalam progres pembangunan beberapa ini dia dalam progres ini dalam progres itu dia ya dan ini sudah jadi ini sudah jadi maaf ya kalau goyang-goyangnya bisa pakai tongsus yang orang biasa belum pakai gimbal yang pro-proper mudah-mudahan gambarnya cukup jelas ini dia rumahnya fasadnya seperti ini tuh bagus banget ya dua lantai cicilannya mulai empat jutaan aja klaster totalnya ada 36 unit ya ada 36 unit terdiri dari rumah seperti ini ada juga tipe di blok B ini blok blok A ya yang di blok B itu yang ada halaman samping ya untuk lebih jelasnya saya switch dulu gambarnya kedepannya ya Oke ini sesuatu lingkungannya ini yang dalam progres pembangunan dan ini yang sudah jadi Oh bagus banget ya rapi banget ini sudah jadi dan ini unit yang baru diserah terimakan kemarin nih ya ini baru serah terimakan kemarin empatnya empat ini baru aja dua hari lalu nih diserah terimakan di unitnya kita jalan-jalan sebentar ke lingkungan yang ada di dalam klasternya ini saya unjukin ya nggak apa-apa ya nggak ada gambar saya ya dengerin suaranya aja nah ini jalan masuknya Bapak Ibu teman-teman sekalian ini jalan masuknya kita ke depan tuh dia ya kalau ada kendaraan lalu lalangnya ini kalau ke kanan itu ke jalan Ray Bogor itu kurang lebih jaraknya cuma 600 meter kalau ditempuh pakai kendaraan motor ya itu paling sekitar 2-3 menit ya dan kalau ke kiri ini yang ke arah Tapos ya ini gerbangnya masih proses ya belum selesai belum finish ini papan penunjuk jalan ya klaster ada blok A blok B dan ada musola dan playground dan rencana musola nanti saya unjukin sebelah sana ya rencana musola dan playgroundnya ini row jalannya rumah ini drenasenya tertutup ya ya jadi ini ada bangunan nanti sebelah di sini di sini juga nanti ada bangunan drenasenya di tengah-tengah seperti ini drenasenya dalam ini untuk antisipasi kalau pada saat hujan curahnya curah hujannya deras gitu ya ini bisa nampung watertrapnya di sini ya keunggulan untuk drenasenya model seperti ini apa itu nggak kumuh nggak jorok gitu ya kalau drenasenya terbuka kan kayak bau got kemana-mana jadi kurang sedap gitu dia jadi ini drenasenya tertutup drenasenya taruh di tengah rumahnya ya di depan klasternya ada tanaman tanaman hias seperti ini vertikal dan ini unit-unit yang sudah jadi ya jadi promo gimmicknya di bulan Desember tahun 2022 ini rumah ya dp-nya 0% dp-nya 0% jadi teman-teman Bapak Ibu cukup booking 5 juta aja booking 5 juta nih all-in semuanya sudah termasuk ya sudah termasuk biaya KPR sudah termasuk biaya BPHTB AJB biaya notaris itu sudah all-in jadi cukup booking 5 juta aja itu bisa langsung punya rumah bisa langsung akatin rumah ini dan promonya apa aja dapat kanopi seperti ini ini free nih ya terus dapat apa aja furnis apa aja nanti saya unjukin ke dalam rumahnya saat rumtur nih saya lagi bahas di area di sekitar klasternya dulu Oke ini adalah kantor pemasarannya Bapak Ibu ya kantor pemasaran semantara ini juga akan dirubuhin nih karena sudah ada menunggu unit-unit yang dibangun di sebelahnya Oke sedikit jalan-jalan untuk legalitas gimana nih legalitasnya Bapak Ibu ya bisa dicek nih di BPN dibaca pemerintah kota Depok DPM TSPT ya izin mendirikan bangunan ke nomornya tanggal berapa sudah bisa dibaca masing-masing ya sudah teman-masing sudah bisa melihat ya tuh ya ada IWnya jadi kalau mau beli rumah pastiin unitnya sudah pecah SIM dan IWnya sudah terbit seperti ini jadi legal jangan sampai Bapak Ibu beli rumah ya developer yang serampangan kerjain dulu bangunannya terus jualan tanpa memperhatikan legalitas nanti bisa-bisa rumah yang sudah berdiri seperti ini ditempelnya stiker rumah ini tanpa izin itu Wah tuh bisa bahaya tuh ya ini progress yang ada rumah di sebelahnya ada halaman samping dan bedeng tukang ini rencana musola Bapak Ibu teman-teman sekalian ya ini rencana musolanya nanti di sini ini musolanya kita di pintu gerbang ya di sana rumah yang sudah berbaris rapi ini rencana musolanya bedengnya nanti bukan dirubuhin nanti untuk musola dan ini klaster blok B dalam progres pembangunan tuh ya terus untuk pasumnya nanti rencana di sini ini masih sekitar lama nih masih 45 bulan lagi setelah terima tapi sudah progresnya cepat banget seperti ini ya ini paling sebulan dua bulan lagi sudah selesai ini masih sabungan dari blok kita nggak perlu kesana ya karena disana juga belum apa jalannya juga masih belum dipadatin seperti ini Oke sekarang kita ke dalam ke itu kita unjukin runtur rumahnya nanti kita bahas satu persatu ya dapat apa aja sih promo di bulan Desember 2020 ini ini kantor pemasarannya ini unit-unit nomor A1 A2 A3 A4 dan A5 ya ini A1 dalam progres A2 yang akan sebentar lagi mau diserah terimakan A3 sudah terimakan A4 ini sudah sudah terima dan A5 ini so unitnya masuk ini kita unjukin pasapnya dulu ini pasapnya bagus banget kita gantian ya ini pilih rumah Bu Rizka pilih rumah kalau saya Denny pilih rumah ya jadi agent di pilih rumah tuh banyak banget kalau mau cair rumah bisa hubungi Denny atau Rizka pilih rumah ya oke ini masih ada satu kosong nih ini blok A5 los tanah 40 kemudian ada blok A6 los tanah 53 ini los tanahnya 40 lebar 4 panjang 10 bangunannya itu 46 meter harga cashnya di 566 juta 566 kalau misalkan berminat untuk proses cash keras nanti dapat gimmick ini kanopi ya karpot ya kemudian ada kitchen set ada apa lagi ya ada bufet TV ada kaca besar ada tempat jemur dan sebagainya nanti saya unjukin pasap di dalam tuh ini pasapnya bagus banget ya minimalis cocok bagi Bapak Ibu yang baru punya dua buah hati kita nunggu disini ya untuk KPR nya oke untuk KPR itu kerjasama dengan bank BSI jadi untuk temen-temen yang statusnya karyawan permanen gitu ya itu bisa mengajukan pakai BSI margin cukup kompetitif kemudian untuk yang karyawan kontrak itu mohon maaf pengajuannya bisa via BTN syariah gitu ya karena di BSI itu untuk yang pengajuan kontrak itu agak sulit sedangkan di BTN syariah sekarang lagi ada program namanya non-fixed income itu bisa untuk pengajuan karyawan kontrak kemudian untuk pengusaha atau wira usaha gimana boleh pakai BSI dengan ketentuan tenor itu maksimal hingga 10 tahun kalau karyawan itu bisa sampai 20 bahkan sampai 25 tahun kalau usianya di bawah 35 untuk angsurannya ada tipenya ada dua ada angsurannya sifatnya flat flat itu berarti dari awal sampai dengan akhir segitu terus itu nggak berubah naik nggak naik-naik gitu ya itu angsuran untuk yang tipe blokang ini di 5,5 juta ya 5,5 juta perbulannya kemudian ada juga yang angsurannya itu step-up angsuran step-up itu naik pada tahun ke-6 naiknya cuman satu kali doang ya naiknya cuman satu kali doang yaitu angsuran tahun pertama hingga tahun kelima itu 4 juta kemudian angsuran tahun ke-6 sampai dengan lunak sampai tahun ke-20 itu di 6 juta tinggal disesuaikan aja kebutuhannya kebutuhannya mau apa mau dapat cecilan yang murah dulu nggak gitu selama lima tahun pertama ya biasanya ini program-program yang untuk yang step-up ini kita maksimalkan untuk orang-orang yang baru jangka tetap gitu ya baru kerja mungkin masa kerja 2 tahun sampai 3 tahun ya yang selarinya masih nggak terlalu besar nanti ketika selarinya setiap tahun kan naik ya selarinya setiap tahun kan naik selarinya setiap tahun naik nanti pada tahun ke-6 itu angsuran berubah naik satu kali itu nggak terlalu kaget ya rapi ya bagus banget nih kayaknya sudah di atas kita langsung ke dalam ya kita unjukin Oke kita bahas satu-satu pertama dari karpotnya dulu ini karpotnya di depan ini karpot ada taman cantik seperti ini ya semuanya dapat taman seperti itu taman taman dan juga tersedia untuk karpot cukup untuk satu mobil ya cukup juga untuk satu motor jadi satu mobil ya kendaraan satu mobil dan satu motor berikut include dengan kanopi ini karpotnya ya oke di sini juga ada keran air jadi kalau mau nyuci-nyuci kendaraan ya nggak perlu nyolokin selang ke dalam rumah lagi ya sudah tersedia keran air di luar ini lubang apa nih pada ini nih ini lubang kisi-kisi jadi di kamar mandi di lantai satu itu dipasangkan exhaust ya dan untuk buangan udaranya itu melalui sini tuh ya jadi selama ini kalau yang punya apa ya di ruangan di WC pengap udaranya gitu segala macam gerah panas nah di sini nanti di lantai yang satunya sudah kita pasangkan kipas-kipas exhaust jadi cukup sejuk bahkan bisa jemur di dalam kabar mandi sebenarnya ya karena exhaust itu juga bisa untuk mengeringin handuk dan ini adalah sarungan saluran untuk buangan exhaust nya seperti ini ya dibalik kaca ini itu tangga jadi ya pada saat siang hari tangga itu nggak perlu nyalain lampu sudah cukup terang karena dapat penyinaran dari kisi-kisi seperti ini pasat depannya bagus modelnya itu model kamprot gitu ya pasir cuma ditempel kayak gitu kelihatannya sih kelihatannya apa ya jadi lebih natural jadi padahal ini tidak terlalu makan biaya cukup banyak tapi cukup estetik juga nih kalau sudah rapih sudah dibentuk jadi bangunan seperti ini ada balkon dengan ram besi yang cukup tebal gitu ya itu kamprot ini juga kamprot juga ya ya jadi kalau teman-teman ngeliat air petukangan ya habis ini ditempel kemudian di kamprot aja tuh pakai sendok semen kayak gini nih ya ini karpotnya ya dari depan seperti ini untuk manuver kendaraan masih cukup nyaman ya masih cukup lega ini batas dengan tetangga seperti ini jadi enggak enggak apa ya enggak enggak bisa berantem ya karena sudah debatan seperti ini mau naro pot tanaman lebih jelas kemudian keramik teras disini ini model homogenit homogenius ini kasar dia ya enggak licin jadi kalau untuk anak-anak disini main aman ya kusennya full aluminium kusennya full aluminium pintunya bagus ya ini duplek ya bukan triplek kayu juga belum belum kayu tapi ini udah cukup patent yang cukup kokoh ini rumahnya kita masuk Assalamualaikum tuh dia ini langsung di tuh dia langsung dikasih sofa seperti ini sama TV seperti ini udah nyaman banget buat hari-hari ya mungkin saya nggak mundur sini jadi ketika masuk saya ulangi ya masuk set langsung ada tangga ke atas nih tuh tangga kemudian ada ruang keluarga living room disini disudah area makan dan ini ada dari kitchen ya dan bufet TV ini ya boleh dicatat ya di kertas bufet TV kemudian kaca kemudian kitchen set meja makan lipat dan kursi ini itu sudah all-in ikut untuk pembelian rumah ini asik ya dan bagi teman-teman yang membeli rumah membeli rumah ini dengan skema kes keras free TV free TV tuh ini kalau dari arah dapur kitchen viewnya seperti ini tuh ya bisa nyalain dulu lampunya oke tidak bahas satu-satu ini ruang keluarganya ya sofa disini kemudian ada TV disini cocok banget ini penempatannya tuh ya saya lagi luas bangunan rumah ini 46 meter dengan luas tanah 60 meter terdiri dari dua kamar tidur ruang keluarga ruang makan kitchen laundry area dan juga ada karpot untuk satu mobil semua kebutuhan ruangan ini sudah ada di rumah ini ya rumahnya cantik banget minimalis dengan lampu ambien seperti ini tuh ambiensnya bagus banget jadi teman-teman akan dapetin semua yang saya syuting di video ini teman-teman bakal dapetin ya lampu downlight kitchen set seperti ini gitu ya tuh kursi dan meja makan lipat kaca besar seperti ini ya mengesankan ruangnya jadi luas ya dan kayu-kayu seperti ini nih garnis-garnis gini tuh dan juga ada apa di tangga itu kita dilapis sama apa namanya nih vinil oh vinil ya jadi apa ya anak-anak ini kalau pada saat naik turun tangga itu lebih nyaman gitu ya enggak melukai kaki kalau keramikan ujungnya tajam ya dan anak tangannya juga enggak terlalu tinggi ya jadi nyaman buat tumpuan untuk saklar listriknya ini bagus ya yang premium ya tuh tadi saya bilang yang di luar ya jadi pada saat siang hari fungsi kaca yang lateral ini untuk menyerah di tangga aja sehingga perlu menjalankan lampu sudah cukup terang tuh Hai orang luarnya living room-nya ya kalau saya duduk di sini tuh nyaman nih tuh ya ini minimalis ya kusennya tuh kalau mau include beserta furnisnya bisa dibicarakan pada saat survei lokasi ya Kak saya mau berikut furnisnya dong bisa nggak bisa gitu ya nanti harganya berapa bisa dibicarakan di lokasi dan saya suka rumah ini untuk berifisiensi area kita menggunakan sliding door door nih nanti kita juga akan temui di kamar tidur yang ke atas ya di atas ada kamar tidur nanti kita akan menjumpai pintu-pintu dengan sliding door seperti ini ya jadi hemat ruang banget gitu ya ini ini tuh sliding door ya ini ngumpet slidingnya relnya rapi banget ya kalau kita beli unit yang di blok A dapetnya seperti ini tuh ada area laundry ini juga include nih yang jemuran ya ini dia kalau ini enggak ini optional tambahan ini tambahan kalau mesin pompa ya pasti dapat ya kalau yang di blok B ini masih ada spesialan lagi di belakang eh sorry di samping itu lebarnya kurang lebih kalau ini kan tulisan 60 kalau itu berarti lebarnya 6 berarti ada tambahan 2 meter lagi ke samping dengan panjang ke belakang tuh 10 ya jadi dari depan nih ada halaman samping lebar ke samping 2 panjang ke belakang 10 sekolah dikat 4x10 kalau yang blok B itu 6x10 ada tambahan 2 meter lagi di samping ini laundry area nya ya tinggal taruh mesin cuci di sini ya jemur-jemur di sini ya kalau ada tamu berkunjung juga tetap estetik enggak mengganggu pandangan mata kemudian disini area memasak ya bunda-bunda nih ya memasaknya disini pun ya modelnya tuh open space jadi rumah-rumah anak milenial sekarang itu nggak ada partisi tuh semuanya open space langsung ke area keluarga gitu ya jadi ya masak ya di situ Bapak sama kakak sama anak-anak nonton mau persiapan berbuka puasa lah kalau di bulan Ramadan ibu-ibu masak di sini ngajir makanan untuk berbukanya di sini ini kalau nggak dipakai bisa diangkat nih tuh seperti ini dilipat tak para tuh jadi nggak ada mejanya ya ini mejanya meja lipat nempel ke dinding sekarang kita turunkan lagi menurutnya juga gampang tinggal tarik aja seperti ini nah jadi deh mejanya lagi oke itu ya ruang keluarga laundry area ini laundry area kemudian kitchen dan juga meja makan sekarang kita lihat toilet yang ada di lantai satu ini dia toilet yang ada di lantai satu tuh ya ini tadi saya bilang ada eksos disini nih ada eksos tuh nyala eksosnya ya ini buat naruh-naruh haduk disini buat naringin handuk oke nih ya jadi fungsinya itu adalah menarik udara panas dalam ruangan ini untuk dibuang keluar kisih-kisih yang tadi yang saya ujukin di saat di teras pada saat video awal ya kita matiin aja dulu oke dindingnya sudah full keramik seperti ini ya dinding full wayang keramik jadi kalau ada noda-noda kalau dulunya langsung kecet gitu ya dan kalau dibersihkan tuh malah jadi tambah tambah bluok apa bluok bahasanya tambah tambah kotor kalau ini untuk dibersihkan mudah sekali ya tinggal pasang tinggal kasih sabun sedikit sama air lap-lap-lap udah bersih lagi gitu ya suasana yang ada di lantai satu ya rumah di depok ditapok sekali lagi luas bangunan rumah ini 46 luangan luas tanah 40 meter dp0 ya dp0 cukup booking fee 5 juta itu bisa langsung akat dan langsung bisa punya rumah ini ya sekarang saya tunjukin yang ada di lantai dua sekali lagi saya sup ya ini lantai satu ruang keluarga ruang makan kitchen laundry area dan juga ada karpot untuk satu mobil ya kamar tidur nggak ada kamar tidur di atas semua yuk kita naik ke atas sebelum naik nih saya tunjukin ini tangganya ini tangganya cor semua ini beton ya kokoh kuat ya bukan tangga tempel bukan tangga tangga apa ya tangga yang floating yang besi gitu ya ini bener-bener con bener-bener cor beton terus kemudian ini dilapisi sama vinil jadi nyaman banget untuk naik ke atas nih kokoh ini dia ini tangga ke bawah ini tangga ke atas oke mana dulu nih utama atau anak-anak lu kamar utama dulu ya ini kamar utamanya ya ini kamar utama kasurnya kasur lantai ya mau pakai kasur tinggi bisa gitu tapi ini pakai kasur lantai kemudian lemarinya disini ngumpet ini lemarinya lemarinya kemudian ini balkonnya pintunya pintu sliding gordein sama relnya ngumpet ya slide tuh kita buka iya pagi-pagi ya lihat yang hijau-hijau kayak gini ya pemandangannya lapang banget ini kalau mau dikasih kursi ya kursi satu sama meja satu buat ngopi ngetes sebelum berangkat ke kantor gitu ya atau kursi dua biar bisa ngobrol sama istri ngobrol-ngobrol sejenak disini ya atau habis sholat subuh gitu ya mau ngelihat sunrise disini cocok banget nih tuh bisa healing setiap hari ya kalau punya rumah dua lantai karena viewnya seperti ini nih bisa ngeliat biru langit ya kalau sore ngeliat matahari terbenam pagi ngeliat sunrise kalau beruntung bisa denger suara burung-burung cantik di pagi hari ini kita ke dalam lagi ini kamar utamanya untuk akses ke balkon geser pintunya juga ini geser ke kamar tidur anak juga geser disini lemari ini memanfaatkan celah yang kosong ya jadi saya ngambil gambarnya disini ya biar lebih enak nah tadinya itu area kosong cuman kita kasih list kemudian dikasih pintu jadilah lemari kira-kira kurang lebih begitu ya jadi pinter nih developernya developer itu harus gini ya nggak hanya rumahnya aja yang bagus tapi arsitekturnya pun digarap tuh ada kapun kaktus lantainya full granit kusennya semua full aluminium ini full aluminium ya itu kamar tidur yang utama kemudian toilet ini toiletnya ada saya halo oke disini ada wastafel minimalis cantik banget ada shower ya untuk bandi berbersih double keram ya kemudian ada closet duduk dindingnya sama full keramik dindingnya kemudian disini ada itu dia ya ada jendela buat sirkulasi udara jadi saat siang hari kayak gini nggak boleh jalan lapus sudah cukup terang kemudian kita ke kamar tidur anak ya kalau anak satu cukup seperti ini kalau anak dua bisa pakai kursi ranjang susun ya ini ada bufet minimalis kalau dari sini kita ambil view nya ada jendela seperti ini sama seperti kamar tidur utama disini ada ya pintu geser tuh dia ya cukup masih sangat-sangat cukup lega gitu ya tuh bagus ya ini finishing nya di atasnya tuh oke sekali lagi ya saya menunjukkan ya ini kamar tidur utamanya itu sudah ada colokan AC ini sudah ada untuk selang AC tinggal pasang AC sudah bisa langsung dingin ruangnya jadi kalau sekarang di jambut tabek panas gitu ya ada AC beli AC selesai urusan ini tangga ke bawah kalau misalkan dirasa anak-anak kuat terjatuh ini bisa dikasih pintu tambahan lagi sebelah sini ya nggak dikasih pintu tambahan sebelah sini biar anak-anak itu nggak naik turun tangga ini toiletnya closet duduk shower dan juga ada wastafel dan ini kamar tidur untuk anaknya gitu ya sekarang kita lihat lagi fasadnya kita turun lagi ke bawah nanti kita closing di depan ya yang TKW itu apa TKW bisa nggak kalau ada kantor di Indonesia bisa yang bisa untuk verifikasi kalau TKW itu bisa asal ada kantornya di Indo takuti agennya agen luar agennya berkantor di Indonesia untuk verifikasi data ini row jalan ya row jalan nya 6 meter ya jadi bapak ibu temen-temen kalaupun parkir di depan rumah di sini masih ada space yang cukup lebar nggak mengganggu tetangga ya kalau mau keluar masuk kendaraan ini dalam progres rumahnya dan ini adalah fasadnya tuh ya nggak nyangka ya rumah ukurannya lebar 4 panjang 8 eh sorry panjang 10 4x10 bisa memenuhi kebutuhan ruangan-ruangan yang ada yang harusnya ada itu di rumah kamar tidur dapet 2 kamar mandi dapet 2 ruang keluarga ruang makan kitchen laundry area dan juga masih dapet karpot berikut kanopinya promo di bulan Desember ini dapet kitchen set kemudian dapet ehm kursi dan meja makan lipat dapet bufet TV dapet kaca besar jemuran oh macam-macam deh ya apalagi kalau dengan skema cash bisa tambah tambahan TV atau refigrator atau kulkas itu pilih salah satu ya tapi yang pasti kanopi seperti ini dapet ya bagi temen-temen yang tertarik dengan rumah ini bisa langsung menghubungi saya ya nanti saya tulis nomor WA nya di bawah ini ini video pertama saya ya nanti saya kasih watermark nomor handphone saya di bawah silahkan hubungi nomor WA yang tertera jika tertarik dengan rumah ini bisa langsung janjian sama saya Denny pilih rumah untuk lihat lokasinya untuk lihat unitnya ya sekali lagi unit yang tersisa hanya tersisa empat unit lagi dari total 36 unit kan itu tapi yang baru dibangun cuma lima ya kan prosesnya inden ya kak jadi kita disini tidak menjual rumah secara ready tapi menjual unitnya itu inden jadi rumahnya itu akan bisa kakak tempatin setelah tanda tangan akad kemudian 6 bulan setelahnya ya 6 bulan setelah tanda tangan akad baru bisa terima kuncinya itu dia promo di bulan Desember tahun 2022 promonya masih sama yaitu DP 0 atau tanpa DP ya jadi rumah ini bisa kakak teman-teman sekalian ya kakak-kakak sekalian bisa miliki hanya dengan booking fee sebesar 5 juta rupiah saja booking fee 5 juta kemudian kita lakukan proses bay checking kalau bay checkingnya oke bagus tidak ada masalah kendala kredit yang berarti kalaupun ada kendala nanti bisa kita negosiasikan bisa kita diskusikan kalaupun tidak ada kendala berarti langsung lanjut untuk proses akad KPR yang pemberkasan tetapi kalau pada saat proses bay checking ini ternyata datanya kurang baik kurang bagus itu kita kembalikan booking fee nya 100% ya refundable 100% dipilih rumah booking fee refundable 100% tapi tidak semua project ya khususnya project tapos depok ini silahkan booking fee kemudian bay checking kalau bay checking nggak oke nanti kita kembalikan 100% tapi kalau untuk hold aja reservasi bisa nggak kakak gitu ya sambil ngecek bay checking nya misalkan 500 ribu atau 1 juta bisa ya jadi cukup reservasi 500 ribu kita cek bay checking nya kalau oke lanjut kalau nggak kita kembalikan 500 ribu nya asik ya oke sekian dulu video saya kali ini ya mudah-mudahan informasi rumah ini rekomendasi rumah ini itu bermanfaat dan mungkin ada salah satu dari penonton sekalian yang tertarik untuk bisa memiliki hunian ini silahkan langsung saja dapat menghubungi saya di nomor WhatsApp 0822 9999 2092 ya oke ya ini ada Bu Riska pilih rumah lagi live juga ini rumahnya di Tapos Depok ya DP 0 cicilannya mulai 4 jutaan aja booking fee 5 juta langsung akad langsung bisa punya rumah secantik ini ya sekali lagi rumah luas bangunan rumah ini 46 meter dengan luas tanah 40 meter ada 2 kamar tidur 2 kamar mandi ruang keluarga ruang makan kitchen laundry area juga ada car pot satu mobil ya bagi yang berminat ya rumah di Tapos Depok ini deket banget ke jalan Raya Bogor deket banget sama stasiun deket banget sama Margona deket banget sama ketol ya segera survei lokasinya segera cek unitnya karena unitnya ini tinggal tersisa 3 unit lagi benar-benar terbatas ya segera konfirmasi ke Denny pilih rumah segera konfirmasi daftar survei ke Denny pilih rumah karena orang-orang yang akan survei di akhir pekan ini banyak banget ya jadi siapa cepat dia dapat ya kalau berminat segera hubungi siapa cepat dia dapat sekali lagi semua penurunan menarik ini hanya bisa teman-teman dapatin melalui pilih rumah pilih rumah pilih rumahmu sekarang sampai bertemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh